Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fazilah Nisa Siutami NIM K7119082 Dari kelas 3B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Halo apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya Nah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu getaran dan apa itu bunyi Mari kita simak penjelasannya Yang pertama getaran, apa kalian tahu? Apa itu getaran? Ya getaran merupakan peristiwa gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan Titik kesetimbangan, apa itu titik kesetimbangan? Jadi titik kesetimbangan adalah titik di mana suatu benda akan berada di posisi diam ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut Nah pada ilustrasi telah saya berikan contoh Pada gambar tersebut titik kesetimbangannya berada pada titik A Kemudian ada yang bertanya, apa sih yang mempengaruhi kuat lemahnya pergerakan suatu benda? Jadi yang mempengaruhi kuat lemahnya pergerakan suatu benda ialah jumlah energi yang diberikan Semakin besar energi yang diberikan, maka semakin kuat pula getaran yang terjadi Nah berikut ada contoh-contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari Ada senar getar yang dipetik, ayunan anak-anak, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, serta mistar plastik yang dicepit Nah kita sekarang akan membahas tentang getaran pada bandul sederhana Pada bandul sederhana, satu kali getaran ialah satu kali pergerakan bandul dari titik A, B, C kembali ke titik B, lalu ke titik A Lalu bagaimana dengan getaran pada pegas? Satu kali getaran pada pegas yaitu melewati posisi C, A, B, A, dan kembali ke C Selanjutnya saya akan menjelaskan parameter yang ada dalam getaran Yang pertama ada amplitude Dalam melakukan getaran, suatu objek yang bergetar akan mempunyai simpangan yang bermacam-macam Simpangan terbesar pada suatu getaran dinamakan dengan amplitude Nah pada ilustrasi yang telah saya sajikan, amplitude berada pada titik A, B, ataupun B, C Selanjutnya periode Periode adalah waktu yang diperlukan bandul untuk melakukan satu kali getaran Selanjutnya ada frekuensi Frekuensi ialah banyaknya jumlah getaran yang terjadi dalam satu detik Satuan frekuensi dalam sistem internasional yaitu Hz Dalam fisika, frekuensi disebutkan dengan huruf F kecil Ya selanjutnya kita akan membahas rumus-rumusnya Yang pertama ada frekuensi Apa itu rumus frekuensi? Rumus frekuensi ialah jumlah getaran per waktu Kemudian ada rumus periode Rumus periode sama dengan waktu per jumlah getaran Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis getaran Jenis-jenis getaran ada dua macam ya Yang pertama adalah getaran bebas Getaran bebas adalah getaran yang terjadi ke titik sistem mekanis Mulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri Lalu dibiarkan bergetar secara bebas Getaran bebas akan menghasilkan frekuensi yang natural Karena sifat dinamika dari distribusi masa dan kekuatan yang membuat getaran Contohnya adalah Bandul yang ditarik kemudian dilepaskan dan dibiarkan menghasilkan getaran Sampai pergerakan bandul tersebut berhenti Selanjutnya adalah getaran paksa Apa itu getaran paksa? Getaran paksa ialah suatu getaran Yang terjadi ketika gerakan bolak-balik Karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem Contohnya adalah ketika Adanya gempa Yang menyebabkan getaran pada rumah Yang bisa menyebabkan roboh Nah selanjutnya kita akan membahas gelombang Apa yang kalian tahu tentang gelombang? Nah jadi gelombang adalah suatu getaran yang merambat Gelombang terjadi disebabkan oleh adanya sumber getaran Secara singkat Pada perambatan gelombang Merambatnya energi gelombang Namun perantaranya tidak ikut merambat Gelombang dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya Tanpa memindahkan medium yang dilaluinya Contohnya apa? Contohnya air laut Lalu apa saja macam-macam gelombang? Ya macam-macam gelombang yang pertama adalah Menurut arah dan getarannya dibagi menjadi dua Yaitu longitudinal dan gelombang transversal Gelombang longitudinal merupakan sebuah gelombang Yang dalam arah osilasinya yakni secara paralel Atau bertepatan terhadap arah rambat Misalnya pada sebuah gelombang pada pegas dan gelombang suara Gelombang transversal ialah sebuah gelombang yang arah dalam getarannya Yakni secara tegak lurus dengan arah yang rambat Misalnya gelombang pada tali, gelombang cahaya, gelombang permukaan dan sebagainya Kemudian menurut medium perantara Ada gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanis Gelombang elektromagnetik ialah sebuah gelombang yang tidak dapat membutuhkan terhadap medium dengan perambatan menengah Contohnya apa? Misalnya cahaya tampak, sinar gamma, Y, sinar X, inframerah, sinar ultraviolet, gelombang radar dan lain sebagainya Kemudian apa itu gelombang mekanis? Gelombang mekanis merupakan sebuah gelombang yang propagasinya dapat membutuhkan medium melalui dengan perantara Selanjutnya menurut amplitude dan fase Ada gelombang stasioner, gelombang berjalan dan diam Kemudian jenis-jenis gelombang Yang pertama ada gelombang longitudinal Gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya berimpit atau sejajar dengan arah rambat gelombang Pada gelombang longitudinal, panjang satu gelombang dinyatakan dalam satu rapatan dan satu regangan Apa saja karakteristik gelombang longitudinal? Yang pertama adalah Arah getar sejajar dengan arah rambatnya Dan gelombang longitudinal berbentuk rapatan dan regangan Contohnya ialah Gelombang bunyi, gelombang plasma, dan gelombang selingki atau pegas Yang kedua ada gelombang transversal Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambat gelombang Karakteristiknya ialah Arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya Dan gelombang transversal berbentuk bukit dan lembah Seperti pada ilustrasi yang telah saya sajikan ya Selanjutnya contohnya apa saja? Contohnya adalah gelombang pada tali Gelombang pada permukaan air Dan gelombang cahaya Nah selanjutnya kita akan beralih ke bunyi Apa itu bunyi? Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium Bunyi berasal dari sumber bunyi yang diketarkan oleh tenaga atau energi Kemudian getaran tersebut oleh pengantar diantarkan atau dipancarkan keluar Dan bila getaran ini sampai di telinga kita Barulah kita dapat mendengarkannya Gelombang bunyi dapat merambat melalui medium zat padat, cair, dan gas Apa saja sih syarat bunyi dapat terdengar? Ya syarat yang pertama adalah Adanya objek yang bergetar Atau ada sumber suara Yang kedua Ada media yang menyebarkan suara Baik melalui baja, cairan, ataupun gas Yang ketiga Pendengar dalam lingkup sumber audio Yang keempat Frekuensi audio termasuk dalam frekuensi dapat didengar oleh penerima Jika ada yang bertanya Apa sih objek yang bergetar contohnya? Misalnya senar gitar yang dipetik Nah itu akan menghasilkan suara nantinya Dan apa sih yang dimaksud dengan pendengar dalam lingkup sumber audio? Jadi misal kita memetik gitar di dalam ruang kamar Nah kita hanya bisa mendengarnya di sekitar rumah Namun bila kita jauh dari rumah Kita tidak bisa mendengarnya Karena terlalu jauh Dari lingkup sumber audio Selanjutnya Sifat dasar bunyi Sifat dasar bunyi sebagai berikut Yang pertama Diklasifikasikan sebagai gelombang Yang merupakan hasil dari rambatan getaran Yang kedua Membutuhkan perantara untuk menyebar Atau tidak bisa menyebar dalam ruang hampa Yang ketiga Perambatan cepat dipengaruhi oleh media perambatannya Semakin tinggi densitas Atau kepadatan menengah Semakin cepat suara merambat Kemudian Resonansi bunyi Apa itu resonansi? Ya Resonansi ialah Suatu peristiwa Atau kejadian Dimana ikut bergetarnya suatu benda Dikarenakan getaran benda lain Sebab frekuensinya sama Bunyi tersebut dapat mengalami pemantulan Proses pemantulan bunyi dimanfaatkan pada Benda-benda Atau kegiatan antara lain sebagai berikut Pertama Penentuan cepat rambat bunyi Kedua Pendeteksian cacat dan retak pada pipa logam Ketiga Survei geofisika Dan keempat Pengukuran ketebalan pelat logam Dan kelima Pengukuran kedalaman tempat Nah ini dia Jenis-jenis bunyi Ada tiga ya Yaitu ultrasonic Audiosonic Dan infrasonic Ultrasonic ialah Bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz Nah bunyi tersebut Tidak mampu didengar oleh telinga manusia Selanjutnya ada Audiosonic Nah bunyi ini Adalah bunyi yang dapat didengar oleh Telinga manusia Dengan besar frekuensi Ialah 20 Hz Sampai dengan 20.000 Hz Selanjutnya ialah Infrasonic Infrasonic merupakan Bunyi yang Tidak bisa didengar oleh Telinga manusia Namun Bagi beberapa hewan Seperti anjing Gajah Dan lumba-lumba Bunyi ini Masih dapat mereka dengar Bunyi ini memiliki Frekuensi Kurang lebih 20 Hz Selanjutnya Kita akan membahas Manfaat jenis bunyi tersebut Yang pertama Bunyi audiosonik Apa sih fungsinya? Apa sih manfaatnya? Ya yang pertama Untuk membuat speaker Yang saat ini masih menjadi tren Yaitu mini speaker Dan selanjutnya Biasa dimanfaatkan Melayan Untuk memanfaatkan Cepat rambat bunyi ini Untuk mengetahui Siang dan malam Lalu Bagaimana caranya ya? Nah Pada malam hari Kita mendengar suara Lebih jelas Daripada siang hari Yang kita kenal Siang hari itu Bising banget ya Karena kerapatan udara Pada malam hari Lebih rapat Dibandingkan dengan Siang hari Kemudian Manfaat bunyi ultrasonik Dalam dunia kesehatan Bunyi ultrasonik ini Digunakan untuk Mendeteksi janin Atau yang kita kenal Dengan Sebutan USK Kalau ada ibu hamil USK sendiri Kepanjangan ultrasonografi Dalam dunia industri Biasanya menggunakan Bor-bor ultrasonik Yang dimanfaatkan Untuk membuat Berbagai bentuk Dan ukuran rubang Pada gelas dan baja Selanjutnya Ya Kita akan Membahas tentang rumus Rumus cepat rambat bunyi Cepat rambat bunyi Ini dirumuskan dengan V Kecil Sama dengan S kecil Per T kecil Dengan keterangan V sama dengan Cepat rambat bunyi S sama dengan Jarak Sumber keperlamat Dan T selang waktu Selanjutnya Kita sudah selesai Semoga kalian paham ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati